Pemirsa hampir 3 bulan terakhir, para penjual ikan asin di kota Kuala Tungkal keluhkan sepi pembeli yang membuat omset mereka turun hingga 60%. Meski demikian, para pedagang ikan asin tetap optimis menjajahkan dagangan di lapak mereka. Faktor cuaca yang kerap turun hujan membuat penjualan ikan asin kian sepi pembeli. Dari pantauan di lapangan terlihat lapak para pedagang ikan asin terlihat lengang. Kondisi seperti ini telah dirasakan pedagang sejak 3 bulan terakhir. Hal ini seperti diunggapkan si Tumeang, salah seorang pedagang ikan asin. Ia mengatakan bahwa saat ini penjualan ikan asin kian sepi pembeli. Selain sepi, kualitas maupun jenis ikan asin saat ini tidak begitu banyak yang dijual. Sebab tangkapan laut dari nelayan tidak begitu banyak, sehingga ikan laut yang diolah menjadi ikan asin pun juga sedikit. Akibat sepinya pembeli, ia terpaksa mengurangi sedikit stok ikan asin agar tidak merugi. Sepinya pembeli ikan asin ini juga membuat omset penjualannya turun hingga 60 persen. Kalau dari segi harga sih stabil lah. Stabil lah ya. Kalau penjualan kayak mana teh, agak sepi tak sekarang? Sepi, karena berhubung maulit juga kan, harga pinang, sawit, pengaruh semua. Ini kan musim agak mendung nih kadang cuaca dan tentu, sulit juga atau begitu untuk jemur-jemur ini? Sulit juga, kadang bisa karena berhubung panasnya kurang. Ungkapan serupa juga dikatakan manurung. Meski saat ini pendapatan mereka berjualan tidak membaik, namun ia tetap menstok kebutuhan ikan asin meski tidak terlalu banyak. Sebab masih ada beberapa langganan yang setia untuk membeli ikan asin di lapak miliknya. Selama BBM dan harga sawit kemarin, mulai harga sawit sih sebenarnya, harga sawit kemarin turun, jadi penjualan langsung drop drastis itu. Bisa dibilang 60 persen turun. Sepi lah ya. Kalau untuk harga mahal lah kalau ikan asin? Kalau ikan asin ini fleksibel masalah harga, tak bisa mengikat itu. Surya Kurniawan Surya Kurniawan Surya Kurniawan